Selamat datang di segmen terbaru kita, sepeda seputar sepak bola dunia Kita mulai dari kekalahan aneh Manchester United Gue bilang aneh karena dengan sekuat dan pelatih yang ada Harusnya gak kalah 4-0 juga kali sama peringkat 14 Crystal Palace Kekalahan ini juga menjadikan musim ini musim terburuk Manchester United dalam 10 tahun terakhir Gue jadi inget awal-awal Ten Hag dulu datang Di perkenalinnya itu ada Ten Hag terus gambar awan kelabu gitu kan ya Ini awannya bukannya malah hilang, malah tambah pekat ya kan Sorry-sorry gue ketawa Kabar terbaru bintang tim nasional Malaysia Faisal Halim yang sempat disiram cairan berbahaya Kabarnya sang pemain masih mengalami kritis dan luka bakar level 4 Ada beberapa sumber menyebutkan pemain terancam pensiun dini Salah satu petinggi sepak bola Malaysia juga menyebutkan Faisal Halim masih di ruang ICU Dia masih merasakan kepanasan di sekujur tubuhnya yang terkena cairan Tangan kanannya juga susah digerakkan akibat luka bakar Hadeh, serem banget sumpah gue baca berita ini Ini bener-bener gak bisa dimaafin apapun alasannya buat semua yang terlibat dalam kejadian ini Semoga cepat selesai dan semoga Faisal Halim cepat sembuh dan bisa bermain sepak bola kembali Amin Dan semoga kejadian ini gak akan pernah terjadi di Indonesia Amin Kita balik ke Indonesia Sudah mulai meredat soal kisru salah satu pemain timnas kemarin Marcel Eh, sang kakak malah bikin pernyataan yang kurang baik lagi Sang pemain menyebut dan mengkritisi ketua PSSI Eric Thohir Menyerang personal pemain dengan pernyataannya Hadeh, gak belajar-belajar ini ya kan Gue sih gak peduli ya sama nih orang Cuman ya kasihan adek lu Timnas U23 sudah mulai berlatih di Paris, Perancis Nah, pelatih Sintayong sempat menyebut Kualitas lapangan latihan kurang bagus dan pemain harus beradaptasi Ya emang harus beradaptasi lah pemain ya kan Gue sih kurang setuju ya kali ini sama statementnya Harusnya masalah kayak gini gak usah lah diumbar-umbar Apalagi kalau standarnya itu gak parah-parah amat Gak berlobang gitu kan Apalagi turun naik gitu kan lapangannya enggak gitu kan Masih biasa aja Cuman masalah teknis kecil Ya gak harus diumbar lah ya kan Pemain juga ya harus dapat beradaptasi Tanpa harus mengeluh dulu Jangan diajarin suka ngeluh pemain-pemainnya Kurang-kurangin lah statement kayak begini ya Sintayong ya Kesannya nyuruh sih cuman ini saran aja ya temen-temen Itu aja untuk Skippy Sepeda hari ini Terima kasih sudah menonton Kalau kalian gak setuju sama statement gue ya Ya gak apa-apa sih sebenernya